Halo selamat datang di Kongkong United TV ini adalah video prediksi Manchester United melawan Fulham sebelum itu gue pengen ngomong dulu tentang hasil-hasil liga Inggris minggu kemarin minggu kemarin itu minggu yang sangat padat sekali, bahkan banyak banget menurut gue hasil-hasil yang mengejutkan Manchester United drop 2 game drop point di 2 game, lawan Manchester itu emang calculated loss, 90% adalah pemain cadangan lawan Liverpool yang sangat disayangkan menurut gue sih ini game bisa banget kita seri ataupun kita menang, cuman ya ternyata defense kita tanpa kapten Maguire lebih ngelawak lagi ya, lebih bisa ngelawak gitu loh ya, jadi bener-bener gak ada leadershipnya sama sekali di belakang dan kita kalah 2-4 melawan Liverpool ya, sangat sayang sekali di luar Manchester United menurut gue Arsenal menang sama Chelsea pun itu cukup kaget lah cukup bikin kaget gue, ya karena gue kemarin udah nonton Chelsea melawan Leicester ya, akhirnya gue nonton lah Chelsea di bawah Twickel tuh selama 90 menit kayak gimana ya, dan menurut gue sih cara taktikal emang defense mereka kuat ya, terutama dalam segi transisi antara menyerang ke defense tuh menurut gue sangat bagus sekali ya pressing-an yang dilakukan oleh lini tengah ya, dia punya 2 holding midfield Jorgin Kokante sama 2 wingback si Alonso sama Aspi itu bener-bener bagus ya sehingga gue liat sih Leicester susah banget ngelirin bola ke final third gitu loh bener-bener, mereka bener-bener bisa long ball ataupun counter attack, di luar dari itu dia gak bisa gak bisa distribusi bola ke ini attacker sama sekali gak bisa ya dari situ gue bilang gue acungin jempol ya terlepas lah si pecinta just ngomong apa ya menurut gue sih Tukul punya taktik jelas itu loh ya kan antara dalam segi bertahan transisi menyerang atau bertahan dan juga dalam segi menyerang ya karena banyak banget kemarin pas Leicester bola yang masuk ke final third ataupun ya masuk final third tapi gak bisa di konversikan gitu ataupun kurang klinis ataupun ya attacking movement kurang bagus di final third menurut gue sih cuma itu gak bisa dieksekusi sama Timo Werner, Mason Mount, dan sebagainya mereka main gak kurang itu bagus di game itu menurut gue ya jadi ya terlepas lah sekali lagi ya kita tau lah pecinta just kalau ngomong selalu kalau lu gak main kayak Barcelona jarak pemain lu jaru-jauh dibang-dibling kebanyakan gak cuman crossing-crossing doang ya tiga itu doang lah yang dia bisa di komen dari semua tactical analysis dia cuman gitu doang ya kalau kalau apa kalau kalah kalau tim kalah itu selalu begitu ya anyway Arsenal menang 1-0 itu menurut gue sih hasil yang sangat bagus sekali untuk Arteta ya karena gimana pun juga mereka lagi ya setelah keluar dari Champions dari Europa League ya dia udah menurut gue sih formnya udah kelar gitu loh menurut gak tapi ya Arsenal minggu ini sangat kebantu ya sangat kebantu karena kita bisa lihat Everton seri ya lawan Aston dan juga drop point kemarin nih lawan Sheffield oh gue belum tulis disini tapi lawan Sheffield Everton kalah kemarin 0-1 ya dia drop point lagi West Ham pun juga drop point seri lawan Brighton sama ada lawan siapa lagi nih oh cuman sekali ya gue bisa main ya ya cuman sekali oh Aston Villa yang drop point sorry Aston Villa juga drop point di atasnya dia siapa sih coba kita lihat Arsenal oh Everton sama ya Everton Everton sama West Ham ya kan drop point jadi seri sekali kalah sekali kalah sekali sama seri sekali ya Arsenal menang dua kali jadi kebantu banget nih deket banget nih jaraknya nih Arsenal sekarang sama Everton 56 sama West Ham 59 ya jadi Arsenal mungkin aja bisa di finish di bawah Tottenham ya finish di bawah Tottenham tapi kalau untuk lewati Tottenham sih menurut gue sih berat ya Arsenal gue bilang sih feeling gue sih tetap karena dia kan dia nilainya 55 55 ke 59 ya bedanya sih cuman 4 poin sih ya cuman 4 poin Tottenham masih ketemu Leicester kalau gak salah ya ya Tottenham Aslan Villa sama Leicester jadi bisa aja nih bisa aja nih tiba-tiba nih ada kejaiban dia lolos ya lolos di Europa League Arsenal masih bisa masih bisa kalau gue bilang masih ada bisa kejaiban tapi goal difference-nya berapa nih goal difference Tottenham 21 Arsenal 12 berat kalau gue bilang berat berat ya berat banget deh kecuali Tottenham kalah dua kali kalau kalah ya kecuali kalah dua kali Arsenal menang dua kali tapi Arsenal abis ini mainnya gampang ya jadi masih bisa ada kemungkinan nih kalau gue bilang nih masih bisa ada harapan nih buat si Pecing Tajus ya biar bisa lolos si Europa League ya masih ada harapan kalau gue bilang ya bahkan kalau gue bilang di minggu ini menarik juga nih battle of top four ya kita sih udah pasti lolos lah beneran kita bisa bertahanin run-run rapat atau enggak cuman battle of top four ini nih ya Chelsea masih ketemu Leicester abis ini kalau menurut gue sih itu harusnya menang ya tergantung dia punya lini depan gimana kesalahan tukul kalau gue bilang kemarin tuh Timo Werner gak diganti lebih cepat ya parah itu orang finishingnya ya itu dia kalau misalnya Chelsea kalah keluar dari Champions League kecuali kalau dia menang Champions League dia bisa masuk Champions League jadi menarik juga sih kalau gue bisa bilang sih ya menarik juga nih battle of top four masih menarik ya Leicester Chelsea sama Liverpool ya Leicester abis ini ketemunya susah-susah ketemu ketemu Chelsea sama ketemu Tottenham ya jadi Leicester juga bisa banget drop point battle of top four masih 3-4 ini masih banget banyak bisa jadi kejaipan karena menurut gue Leicester bakal drop point kalau Leicester drop point Chelsea Liverpool bisa gak lewatin gitu kalau Tottenham udah lupain lah gue bilang lah Tottenham udah lupain ini battle of six ini yang baru menarik Tottenham atau Arsenal West Ham Everton itu bisa gak jadi karena minggu yang padat ini menurut gue membuat banyak drama ini kalau gue bilang ya banyak drama ada hasil yang lain gak yang mengagetkan ya ya Manchester City menang Leicester 3-1 ya paling cuman itu ya cuman itu jadi West Ham drop point di minggu padat yang kemarin kita Manchester United drop point Chelsea drop point West Ham drop point sama Everton drop point Everton cuma dapet 1 point doang padahal lawan Alson Villa ataupun Sheffield jadi lumayan lah lumayan bikin drama kalau gue bilang padahal tinggal 2 game lagi dibikin drama mungkin sengaja kali ya sengaja kali kayak sinetron aja oke kita ngomongin prediksi Manchester United melawan Fulham nah ini kita perlu khawatir gak pertanyaannya kita udah kalah 2 kali berturut-turut ya kalau gue bilang sebagai fans MU kita perlu banget khawatir kenapa? karena kita tahu MU yang ini MU yang baru MU yang bukan di bawah staff ini bisa banget menang 10, 13, 15 kali berturut-turut tapi bisa juga kalah 5 kali berturut-turut loh jangan salah pernah terjadi under Ole pun pernah terjadi ya kan pertama kali dia megang megang MU kalau gak salah hasilnya bagus sampai 10 game habis itu 2 tahun yang lalu ya berarti ya habis itu 6 game terakhirlah sampai akhir musim itu kalah mulu gitu ataupun seri atau gimana jadi drop point terus tahun lalu juga ada ya tahun lalu juga ada drop point terus sampai Desember jadi bisa banget bukannya gak bisa perlu khawatir sangat perlu khawatir tapi kalau menurut gue ini game yang kita harus menang kita harus mulai solid di nomor 2 ya kalau kita seperti yang gue lihat kita lihat tadi ya di klasemen Leicester 66 Chelsea 64 ya oke Chelsea menang 2 kali nilainya sama kayaknya 70 tapi di luar dari itu goal defensenya bedanya cukup jauh ya kecuali bedanya sekitar 6 6 cukup jauh kecuali Chelsea menang gede terus dia kan gak kebobolan baru udah gitu dia bisa nomor 2 jadi ini game kita harus menang kalau kita menang Leicester drop point gak drop point itu gak masalah dia gak bisa ngapa-ngapain lagi atas kita gitu ya menang itu harus seri pun gak cukup bagus karena kalau misalnya Leicester tiba-tiba menang lagi benar gak menang lagi dia jadi 6-9 dia seri sekalipun itu udah bahaya kita gak boleh kalah abis ini abis lawan siapa Fulham kita lawan Wolverhampton jadi gue pengen kita menangin dulu lawan Fulham dapetin 3 poin dulu runner up guarantee dulu abis itu ya udah gitu gak lawan Wolverhampton kita bisa lebih santai siapin fisik siapin mental untuk Europa League Final jadi kalau gue bilang ini game walaupun cuma lawan Fulham kita harus menang 100% harus menang gak boleh kalah gak boleh seri harus menang ya Rabu ini ya kita mainnya hari Rabu jam 12 itu kita harus udah jadi runner up Premier League biar nanti lawan lawan Wolverhampton kita lebih mudah lebih gak ada pressure lebih santai lebih apa ya ibaratnya lebih kayak latihan doang untuk melawan Villarreal nanti di di finalnya di final Europa League ini penting banget kalau gue bilang kita harus menang Fulham jelas yang gue inget dari pertandingan terakhir adalah orang pemain mereka tinggi-tinggi semua berarti udaranya cukup serangan udara atau defense udaranya cukup kuat lah jadi kita perlu orang-orang yang tinggi juga yang main dan gue jujur udah nengk sama McFred ya dari dulu gue selalu ngomong gue cukup aduh McFred ini bener-bener gak konsisten gitu loh bener-bener gak lawan tim yang parkir bus bisa susah lawan tim yang pressing-nya high pressing-nya bagus kayak Liverpool gitu bisa susah jadi banyak banget kekurangannya McFred makanya di prediksi formasi kali ini gue taruh formasi 4-2-3-1 gue pake McTominay Pogba ya nanti kita ngomongin lagi ya keeper Depasi Henderson untuk back gak ada pilihan lain ya show di kiri Lindelof Bailey mau gak mau kita mainin Lindelof Bailey ya sama Wan Bisaka di kanan kita lihat nih ya apakah Bailey bisa membuktikan diri dia atau tidak ya sebelumnya di Desember dia bisa ngebuktiin diri dia pada saat Lindelof sakit punggung ya atau yang parah itu yang Bailey ganti Lindelof Bailey sama Maguire mainnya cukup bagus mainnya bagus ya bahkan Lindelof Bailey sebelumnya di Piala Kerbau pun lawan Luton-Luton harusnya cukup bagus ini kesempatan buat Bailey ya oke kemarin dia udah lama gak main bola ya baru ya udah lama lah gak main bola bener gak dan dia baru main 1-2 game semoga di game ketiga ini lawan Fulham Bailey udah lebih bagus Bailey udah lebih mateng lah ya udah lebih match fit kalau ibaratnya ya match fit Bailey ada kekurangan ada kelebihan speednya bagus ya sebenernya dari segi udara pun juga cukup bagus posisi ini harus cukup bagus cuman dia punya passing emang menurut gue sih kurang bagus McTominay McTominay Pogba itu gue pilih sebagai Holy Midfield kenapa gak Fred McTominay Fred seperti gue bilang gue menurut gue kombinasi itu sangat lemah karena dari antara McTominay ataupun Fred itu gak ada yang bisa gak ada yang bagus lah untuk distribusi bola ke penyerang ya biasanya mantep disini-sini terus ya jadi kalau gue bilang McTominay Fred mendingan gak usah McTominay Fred aja yang main ya karena mungkin juga Fulham Parkir Bus kita perlu ekstra kreativitas dari Pogba ya jadi kita taruh Pogba disini oke untuk attacker gue taruh Rashford, Fernandes, Greenwood, Cavani ya Rashford udah harus-halu di kiri ya karena gue liat banget deh kalau dia di kanan itu dia cuma bisa asis dia kurang tajam dia kurang bisa nusuk ya dia kurang bisa jadi inverted winger dia harus belajar lagi lah kalau main di kanan ya kalau dia pengen jadi sebagai inverted winger ya antara kalau dia mau main di kanan dia ada dua pilihan antara dia kuatin kaki kiri biar bisa nembak atau enggak dia melatih kreativitas untuk bisa crossing gitu ya atau untuk bisa inilah passing ke dalam kota penalti itu doang pilihannya ya kalau Greenwood beda Greenwood kaki kiri jika kenceng kaki-kaki kadang kenceng jadi dia bisa ngapain aja dia mau jadi kalau dia mau belajar jadi pemain kreatif di kanan bisa kalau dia mau jadi finisher inverted winger di kanan bisa jadi makanya Greenwood lebih fleksibel kalau gue bilang gue pengen lihat Rashford di kiri lagi makanya gue pilih Rashford di kiri ya ketimbang Pogba ketimbang Pogba turun aja jadi holding midfield itu menurut gue juga itu dia di Perancis ya di timnas Perancis Pogba main sebagai holding midfield bareng kante ya kenapa dia gak bisa jadi holding midfield di kita bisa banget bukannya enggak dia gak harus jadi winger dia gak harus jadi attacking midfield ya Rashford kiri Fernandes tengah Greenwood kanan dan Cavani sebagai striker ya dan menurut gue sih ini penting banget kita all out kita turunkan the best team kita the best player kita lawan Fulham biar kita menang dulu ya dan menurut gue sih ini kita harusnya menang ya harusnya menang semoga ya Bailey sekali lagi semoga Bailey udah bisa udah match fit ya udah bagus lah mainnya ya dua game cukup lah beneran gak untuk mana sih kaki ini game ketiga cuma lawan Fulham harusnya Bailey bisa lah bisa gak ngelawak lagi gitu loh ya bareng Lindelof semoga partnershipnya makin kuat karena gak kita walaupun oleh bilang oh Maguire kemungkinan besar bisa main di final kita gak tau ya kita gak tau jadi semoga aja Lindelof Bailey makin patent lah gitu semakin semakin apa semakin ya semakin kompak gitu loh beneran gak karena kalau gue bilang Bailey ini gak jelek harusnya harusnya gak jelek kita lihat potensi dia kok di Desember kemarin beneran gak Desember kemarin pas ganti Lindelof Maguire Bailey itu partnership yang sangat bagus sekali kemarin itu Lindelof Bailey semoga aja bisa bisa jalan ya karena kita ada banget kemungkinannya bakal main Lindelof Bailey di final Europa League makanya penting banget Lindelof Bailey main terus sampai final Europa League di luar dari itu kalau gue bilang dari segi score feeling gue kita menang clean sheet harusnya bisa clean sheet ya menurut gue kita bisa clean sheet menang prediksi gue 2-0 bisa 2-0 bisa ya mari kita menangin harus banget sekali lagi ini harus banget kita menang jangan sampai seri jangan sampai kalah udah harus jadi runner up ya Liga Inggris di Rabu nanti ya ini penting banget ya ini hari Rabu ya jam 12 ya jelek banget jamnya jam 12 jam 12 sebenernya tank jam 12 jadi selasa malam begadang jam 12 ini main semoga aja kita bisa jadi runner up lah setelah game ini ya karena ini ya secara secara kedepannya itu sangat bagus gitu loh lawang Wolverhampton itu sebagai latihan ya kan terus kita fokus di final Europa League gitu loh jadi makanya penting banget sama Pulham ini kita gak jangan sampai seri ataupun kalah menang itu bener-bener mutlak ya oke sekian video dari gue kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching selamat menikmati